Varian COVID-19 Omikron semakin meningkat. Meski pemerintah pusat mengatakan gejala Omikron tidak separah varian lainnya, namun peningkatan tetap harus diwaspadai. Di Bandar Lampung, beredar pesan WhatsApp yang mengatakan bahwa ada satu orang warga Bandar Lampung yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Kabar ini pun menyebar dengan cepat. Dinas Kesehatan Lampung pun membantah kabar ini karena hasil pemeriksaan WGS terhadap satu orang yang dinyatakan COVID-19 saat ini masih akan dikirim ke Kementerian Kesehatan RI. Penemuan satu kasus COVID-19 pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan tracing kepada 100 orang, namun hasilnya negatif dari COVID-19, di mana warga Bandar Lampung itu diketahui ASN yang baru saja berpergian ke Bogor. Pada hari ini memang ada kasus satu positif COVID-19, tapi kita belum mengirinkan untuk pemeriksaan S-Gen TV-nya dan WGS-nya. Jadi tentu saja kita menunggu hasil nanti dari Kementerian Kesehatan yaitu dari Lampung. Jadi kasus ini hanya kasus COVID-19 seperti biasa, karena belum ada hasil daripada pemeriksaan WGS-nya. Sudah di tracing 100 orang, alhamdulillah hasilnya hari ini dari 100 orang itu negatif. Ditegaskan Rehana, sampai hari ini belum ada warga Bandar Lampung yang terdeteksi varian Omikron. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Leo Dampiari melaporkan.